Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sobat balik lagi dengan saya di barokah channel alhamdulillah kita bertemu kembali semoga sobat dalam keadaan sehat walafiat amin nah kali ini saya akan berbagi cara atau tips mengecek saldo e-money atau melihat riwayat top-up atau pengeluaran di e-money ini ada ya seperti ini ternyata gimana caranya untuk melihat riwayat top-up atau pengeluaran di e-money kita dan melihat total saldonya Oke sebelum dilanjut alangkah baiknya sobat subscribe terlebih dahulu dan Nyalakan loncengnya supaya tidak tertinggal video terbaru dari barokah channel oke sobat kita siapkan terlebih dahulu yang pertama handphone yang sudah di support dengan NFC gitu ya kalau handphone yang belum di support untuk NFC tidak bisa untuk mengetap atau mengupdate saldo itu e-money nah ini e-money saya kita langsung saja yang pertama kita menuju ke playstore nah di playstore ini kita cari ketik saja e-saldo nah ini yang di paling atasnya e-saldo sudah muncul kita klik e-saldo info install terlebih dahulu aplikasi ini klik install kita tunggu proses penginstalansiannya oke nah ini sudah selesai kita langsung klik buka nah disini selalu info mencoba untuk akses perangkat Hai keras keras nelfci ya kita izinkan saja ini sudah pada tampilan di aplikasi apa yang ini nih ya e-saldo saldo info nah perhatikan disini kalau senesakan sobat ingin menyamarkan nomor e-money kita klik gearnya ini klik gear disini ada samarkan nomor kartu kita samarkan klik ini ya oke sudah seperti ini nah perhatikan disini juga bahwasannya ada NFC on kalau NFC on berarti sudah bisa langsung di tab tapi kalau misalkan sobat belum on klik aja nih pada menu ini tombol ini kita klik nah disini perhatikan nah ada NFC izinkan pertukaran data saat telpon minta perangkat lainnya kita kelas misalkan ya kalau misalkan ini belum aktif nah tanda ini kalau KG ini belum aktif jadi keterangan disini juga off nih NFC off tapi kalau di aktifkan kita pencet ini baru kita aktifkan kita aktifkan nah ini sudah warna biru tandanya sudah aktif nah kalau sudah aktif seperti ini tinggal kita siapkan e-money nya nah ini e-money ini mandiri mandiri kita langsung tapkan saja nah tapkannya tinggal di sini nih ya di belakang HP kita tunggu nah sudah bunyi seperti ini nah saldo sudah keluar saldo saya hanya 34.000 nah untuk melihat EY transaksi kita pilih aja rewayat transaksi wah ini terlalu lama kita tapkan kembali apa ini request loss nah ini EY transaksi kita lihat oke nah ternyata bisa melihat rewayat transaksi sebelumnya nah terakhir saya transaksi di bulan Maret 2022 disini juga ada pengeluaran ya nah ini saya try awal awal ini 16 Desember 2020 nah ini cara mengecek saldo dan melihat rewayat transaksi sangat mudah sekali sobat tinggal ditempelkan di belakang HP nah ini sudah terbaca tinggal pijat rewayat transaksi nah sekedar informasi bahwasannya kalau misalkan HP belum support untuk NFC tidak bisa mengetap seperti ini ya kalau yang bisa seperti ini yang sudah support HP yang ada NFC nya oke itulah cara mengetap e-money untuk melihat saldo dan rewayat transaksi di emandik kita oke terima kasih semoga bermanfaat jangan lupa like, subscribe, dan share assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati